Terima kasih telah menonton Terdiri dari positif tabalong 2 kasus, kemudian banjar baru 2 kasus, puluh sungai tengah 3 kasus, banjar masin 1 kasus, dan puluh sungai selatan 1 kasus Saat ini pasien konfirmasi positif yang dirawat sebanyak 30 kasus, dan isolasi mandiri 13 Kami informasikan yang dirawat diantaranya di rumah sakit Mumudin sebanyak 12 kasus Di rumah sakit Muhammad Ansari Saleh 4, rumah sakit Abdul Aziz 2, Wiasin ada 3 Kemudian rumah sakit Badarudin ada 2, rumah sakit Daman Uri ada 3, rumah sakit Idaman ada 2 Rumah sakit Idaman ada 1 kasus, kemudian rumah sakit Bayangkara, banjar masin ada 1 kasus, dan isolasi mandiri di beberapa tempat sebanyak 13 kasus Kami informasikan pula bahwa tambahan yang sudah 2 kali hasil swabnya 3 tip Terdiri dari case COVID-19 asal banjar masin, kemudian case COVID-17, usia 45 tahun laki-laki dari banjar masin, dan yang ketiga case COVID-06, usia 51 tahun laki-laki dari kawasan banjar Kemudian kami informasikan juga pasien dalam perawasan yang juga negatif hasil laboratorium PCR-nya Yaitu Mas 10, perempuan 45 tahun dari banjar masin, kemudian dari Hasan Basri I, Haji I, Haji I, 55 tahun perempuan dari busungai selatan Kemudian A, B2, 65 tahun perempuan dari busungai selatan Kemudian I, B2, 49 tahun laki-laki dari banjar baru, dan B2, 46 tahun laki-laki dari tanah bumbu Kemudian kami juga informasikan yang kemarin dilaporkan, yang meninggal, yaitu Mas 12 Saat ini hasil PCR-nya belum keluar, sedangkan yang Mas 12, 61 tahun perempuan banjar masin, hasil PCR-nya negatif Nah itu adalah beberapa terkait dengan penambahan, baik pasien yang terkonfirmasi positif maupun B2 yang dinyatakan negatif Terima kasih